Welcome back to Timeout Jadi disitu fotonya gue keliatnya lagi kayak ngeliput Lalu berdiri di belakangnya Jamal Murray Jadi pastikan guys kalian mampir ke IG-nya Dan penelitian juga tinggalkan komen disana But I'm super excited tuh Untuk ngeliput NBA Finals game ketiga besok ini Katanya ada Neymar guys Oh my god Gue tahun 2014 udah berkata mau Neymar sih Tapi semoga besok bisa ketemu lagi Tapi kalo gue sih pengen ngeliat adalah DJ Khaled ya Got it Itu dia yang gue pengen ngeliat di game besok ini Semoga aja dia datang dan juga dukung Miami Heat Tapi kalo ada Kylian Mbappe juga asik sih Siapa tau Kylian Mbappe juga mampir besok ini ya Tapi yang pasti gue juga gak sabar untuk nyobain kopinya Jimmy Butler Jadi besok ini Big Face Coffee katanya akan ada pop up Dari jam 10 pagi di depannya KC Center Ini beneran tapi emang kopinya 20 dolar Kayaknya enggak lah ya Gila mahal banget kalo 20 dolar But I can't wait sih untuk nyobain rasa kopinya Semoga mereka punya ice latte besok ini ya So ya ditunggu aja sih Untuk vlognya dari game ketiga Tapi itu hanya akan available untuk members Untuk kalian semua yang mau nonton konten gue dari NBA Finals Secara free, 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 gratis ya Itu kalian bisa lihat liputan gue dari game kedua kemarin ini Dari NBA Finals Jadi pastikan kalian support video tersebut Kalian tonton semoga bisa 20 ribu views Aduh masa NBA Finals liputannya gak bisa 20 ribu views sih guys Masa kalah sama time out Ayo dong guys please nonton Lihat interview gue sebentar sama Cody Martin Lalu juga dengan pemain GC Walter Ellis Jadi semoga aja kalian bisa membantu Ape 20 ribu views ya Amin Dan di time out hari ini Beberapa topik menarik yang kita akan bahas Of course pertama tentang team USA Yang sudah announce 8 pemain-pemain yang sudah commit Jadi kita akan bahas reaksi gue tentang Nama-nama tersebut And of course Gak ada angin, gak ada apa Tiba-tiba Kyrie Irving ngajakin Opa LeBron Mau main di Dallas bareng Gila juga nih sama si Kyrie Irving ya Of course pastinya juga kita harus membahas tentang Review game kedua NBA Finals kemarinnya Dimana Miami Heat Berhasil nama akan skor 1-1 guys Jadi tidak ada sweep Batal sweepnya ya Dan itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini Thank you so much time out gang Sudah tapping with me for this class Dan seperti biasa guys Jangan lupa tekan tombol lagi guys Oke udah tekan belum nih tombol like sih nih Udah Oke kalau gitu We can start our class right now Dan kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Rock and troll Dan bro Why would you do this yo Why Tell me why It's a parrot inside my city Sakit banget sih ini orang Bikin tattoo kayak gini di pahanya Man you fucked up bro You fucked up big time with this bro Gila gue gak ngapain sih Itu mau ngapus juga susah Itu mau ngapus juga Sakit banget itu di lasernya pasti sih Jadi gue penasaran juga sih Dia mikir apa ya Pertama kali bikin tattoo itu ya Of course Wambi nih udah siap Untuk main di NBA guys Look at this flop yo Ini udah mid season formal sih Gue rasa dia kebaikan nonton Marcus Smartness sama NBA playoff Mali ini And have you guys seen this video though By Max is nice Dan juga bidat Gila gue dari tadi nonton video ini Ketawa banget Karena This is so accurate sih guys Gila mereka Ngikutin gaya Yoki situ loh Itu kakak mas Itu Yoki sebenernya kayak Gerakannya emang kayak gitu sih Kalau di lapangan sih I cannot lie Jadi Man They are so good with this video Max is nice Dan juga B.Dot So Itu adalah rock and troll Dari gue Semoga kalian enjoy it Dan sekarang kita akan pindah ke Team USA Yang sudah merilis 8 nama kemain ini Yang sudah commit Untuk bermain di FIBA World Cup 2023 Dan Shams kemain ini Announce kalau Austin Reeves Anthony Aries Mikael Bridges Brandon Ingram Jaren Jackson Jr Thaddeus Halliburton Jalen Brunson Dan juga Bobby Portis Sudah say yes Untuk bermain di FIBA World Cup nanti ini Mereka akan bermainnya di Filipina ya nanti My first thought Gue bilang Man This team is gonna be So much fun to watch Yo You got Hallie You got Ant-Man You got Austin Reeves And you got Mikael Bridges On the same team Yo Itu asik banget sih menurut gue Untuk ditonton nanti ini Of course pelatihnya Team USA nanti adalah Steve Kerr Dan juga ada presiden baru ya Presiden barunya adalah Grant Hill Menurut gue mereka Pinter banget sih Mereka bagaimana cara Construct team ini Mereka ada elite playmaking Ada elite shooting And they got the best Defensive player In the NBA Yaitu Jaren Jackson Jr Tapi menurut gue ya Masih butuh 1 atau 2 Superstar sih Yang udah punya pengalaman Mendy FIBA menurut gue Karena kalian tau lah FIBA World Cup It's a different beast Peraturannya beda Bolanya beda Dan tim-tim Eropa Semua udah makin Jago semua sih Jadi Lu butuh 1 orang Yang bisa nge-lead Tim ini Serta Kalau lu butuh buckets You could go to that guy sih Jadi Penasaran Kira-kira 4 spot lagi Siapa yang akan isi nanti ini Mungkin di 4 spot sisa ini Mungkin akan ada superstar lah 1 atau 2 menurut gue Kalau bisa bawa kayak Jason Tatum Atau bisa bawa The Mother Rosen Dan I think That will be great Untuk tim USA ini Karena Tim USA gak mau malu lah ya Terakhir itu main di China 2019 ya Kalau gak salah Mereka Posisi 7 Woy Posisi 7 sih Jadi gue yakin mereka Gak mau mengulangi Sejarah itu lagi sih Jadi itu kenapa Menurut gue Ini Bagus juga untuk rebuilding Menurut gue Karena ini pemain-pemain muda semua I think they will represent Tim USA For the next Probably 8 to 10 years Jadi Tinggal tambahin 1 atau 2 aja sih Yang senior Dan juga superstars ya I think they will be good Dan ada apa ini Tiba-tiba Kyrie Irving ngajakin LeBron James Pindah ke Dallas Mavericks Jadi mereka ini Kayak mau bikin Big 3 Luka Doncic Kyrie dan juga LeBron James Tapi gue bingung sih Gue bingung Ini kan Shams yang bocorin Berita ini ya Maksudnya kayak Si Kyrie ngajakin LeBron itu Dia dapet beritanya gimana ya Apakah si Kyrie Whatsapp Untuk keluarin rumor ini Atau gimana Gue juga bingung sih Tapi 3 berita terakhir Dallas Mavericks Si wild sih Semuanya ada connection Dengan Los Angeles Lakers Tapi ternyata Bukan-bukan Yang pertama kali Keluarin berita ini Adalah si Yahoo Yahunya Yahunya Si Yahoo Yaitu Chris Haynes Yang keluarin Dimana dia tulis Kalau Kyrie Irving Itu pengen Explore A trade With Lakers And for LeBron James Lo mau nge-trade For LeBron Dallas gak ada Siapa-siapa Ada siapa Mungkin asetnya Mereka yang paling bagus Sekarang ini adalah Number 10 pick In this year's draft Nah lu mungkin ada kayak Jaden Hardy Ada Josh Green Cuma Salarinya gak akan match Dengan LeBron sih Jadi Menurut gue Lakers gak mungkin Even think about This package Menurut gue Kecuali Kecuali Kalau lu tiba-tiba Bisa masukin Luka Doncic Di paketnya Untuk duker Sama LeBron James Tapi itu menurut gue Gak realistis Tidak mungkin Bisa terjadi Gak mungkin Tiba-tiba Mark Cuban One fine day Just like Oh ya Kita mau kasih Luka Doncic Buat LeBron James Demi Kyrie Irving Happy Itu kayaknya Gak mungkin terjadi Di luar nalar Kalau kata orang-orang Itu di luar nalar Tapi Gue malah lebih percaya Menurut gue Lebih mungkin Itu adalah Kyrie Pindah ke Lakers Itu gue lebih percaya Dan itu lebih mungkin Menurut gue Daripada di Dallas Reuninya sih Jadi That is my takes Ya Sekangen itu kah Kyrie ingin main Nama Opa LeBron Gue penasaran Masih asli sih Tapi Hey It's the NBA You never know What's gonna happen We will see about this Tapi penasaran sih Bagaimana This summer kan kita tau LeBron masih memikirkan Apakah mau pensiun Atau tidak Nanti ini NBA Finals guys Semakin seru aja ini Setelah banyak orang Yang udah bilang Oh dia pasti ke sweep lah Dia pasti 5 game lah Tapi sekarang mungkin Masih mungkin sih 5 game sih Kalau ada sweep Udah gak mungkin ya My hit kemarin ini Bounce back Dengan kemenangan 111 108 Dari Denver Nuggets Dan sekarang ini Best of 7 series Seri 1-1 Denver Nuggets Seperti biasa Blunder di quarter keempat Kemarin ini Mereka tuh kayaknya Agak anggap enteng Dan juga mereka tuh Ngerasa Oh iya Semua media bilang Kita akan menang easy Jadi mereka kayak agak Menurut gue Complacent Ataupun juga Agak relax Saat mereka sedang Unggul 8 poin Di quarter keempat Dan tiba-tiba Dan Robinson ngamuk guys Robinson tiba-tiba Jadi sparksnya Di awal quarter keempat Dimana dia langsung 10 poin Di 2 menit 15 detik pertama Gila sih Dan Robinson sih Dan plus Ditambah 3 poin Dari Gabe Vincent Yang Memberikan reaksi Smirks sedikit Dan juga Ngeledekin lah ya Christian Brown Kemarin ini That is so Disrespectful though By Gabe Vincent Tapi Gabe Top scorer Dengan 23 poin But For me Kemarin jadi Pembedanya Dan juga Menurut gue Adalah The biggest play Yang merubah Momentum di game ini Adalah layupnya Duncan Robinson Di depannya Si Jeff Green After that Juga dia Nge-flex dikit Dan saat Duncan Robinson sedikit Nge-flex di depan Lawannya Itu biasanya Miami Heat menang Rekornya 2-0 Selama playoff ini Tapi menurut gue Duncan Robinson Kemain adalah Boleh dibilang Faktor terbesar Miami Heat Bisa memenangkan Game kedua Kemain on the road Dan Duncan Robinson Juga di game pertama Ini hancur banget Tapi Confident level Gak pernah turun Dan seperti biasa Kalau lo bisa Membiarkan Duncan Robinson Untuk mendapatkan layup Ya Your team is Messing up And of course Setelah itu ya Giliran Dua closernya Mereka yang take over Yaitu Jimmy Butler Dan juga Bam Ada Bayo Jimmy Man Ada 3 poin Ada 1 yang N1 Juga ditabrak Pas lagi jump shot Jadi He had a couple Big shot Of course Bam ada 1 Big N1 dunk Nice assist From Kyle Lowry Jimmy And Bam Maining masing-masing 21 poin Heat Man Adjustment mereka Luar biasa banget sih Jadi mereka itu Memang main Pengen Jokic Untuk menjadi scorer Sedangkan Mereka gak mau Jokic untuk melakukan Assist Jadi Mereka menahan Assistnya Jokic Sedikit banget Kemarin ini Kalau gak salah Jokic hanya 40 Sorry Kalau 40 Hanya 4 assist saja Tapi emang dia Mencetak 41 poin Tapi kalau Jokic Mencetak 40 plus poin Di playoff ini Nages itu 0 dan 3 Rekornya Dan pemain Nages lainnya kemarin Tidak ada yang Nyampe 20 poin Jadi strategi Yang diterapkan Sama Eric Spostra Ini idola gue Idola gue banget Ini Eric Spostra Itu berhasil sih Menurut gue Tapi pasti besoknya Juga akan ada adjustment Dari Denver Nages Tentang hal ini Jemal main Panasnya mungkin 2 menitan terakhir doang Jemal Dia 2 kali 3 poin Dan itu memperkecil Ketinggalan Nages Jadi hanya 3 poin saja Gue bukan pelatih NBA Gue bukan Mike Malone Tapi Saat 14 detik I think Lebih wise Kalau Nages ngambil time Karena kita tahu Miami ini They are a great defensive team Apalagi mereka Kalau udah bisa set up Their half court defense Itu menurut gue Susah banget Untuk ditembusnya Jadi Sebenernya Lebih baik Untuk time out Dan Mencoba Menjalankan playnya Mereka Daripada Mereka cuma mencoba Untuk main 2 man game Dan 2 man game ini Dibaca banget Langsung sama Eric Spostra Sama Jimmy Butler Sama the whole Heat team Dimana Jimmy Butler Langsung nempelnya Nikola Jokic Karena dia tahu Kalau Nikola Jokic itu Akan melakukan pick and roll Dengan si Jamal Murray Jadi dia akan Switch ke Jamal Murray Dan kita tahu Jimmy Butler ini adalah Salah satu defender Terbaik di NBA Dan itu adalah Match up Yang Miami Heat Mau Jadi Si Jamal Murray itu Kemana itu Agak kesulitan Pas kena switch Ke Jimmy Butler Dia gak bisa membuat ruang Untuk nembak Sehingga dia harus Ngelepas tembakan Menurut gue Presentasinya rendah Sehingga itu kenapa Kemarin itu gagal Untuk bisa push game ini Ke overtime Ya Jimmy Butler itu Bener-bener instinct Menurut gue juga Dan juga I think mungkin Udah dibahas juga Di briefingnya Mungkin Kalau memang cuma Mau on possession game Pastikan lu Jaganya Yoki sih Karena ini pasti Akan kena switch nantinya Ya man Just a smart Smart move Menurut gue Dari Miami Heat Kemarin ini Just really smart Denver Tapi akhirnya kalah juga Di ball arena Kemarin ini Setelah 9-0 Maybe if I'm not wrong My mom Tapi kecewa sih Sama efforts Dan juga fokus Dari timnya Kemarin ini Dia bilang Gila main Kita udah di NBA Finals Masa kita masih ngomongin Efforts sih Tapi kita bisa liat lah Itu juga Fokusnya mereka gak coba banget KCP tuh Di quarter 4 Berapa kali nge-fall Gak jelas loh Itu sayang banget KCP loh Dia sampe bisa fallout Kemarin ini Tapi menurut gue KCP Bener-bener membuat Decision yang buruk banget Di quarter keempat Dan itu juga mempengaruhi sih Bagaimana permainannya Si Nelis di quarter keempat Tapi mereka harus figure it out Untuk bermain 48 menit Bagus dan juga solid Karena di dua game ini Selalu problemnya di quarter 4 Untuk Denver Nuggets Ya Padahal Harusnya main di Denver Biasanya quarter 4 Harusnya lawan Udah mos-mosan ya Tapi ini berbeda Malah jago terus Sampai quarter 4 Sampai habis game-nya Jemok main selesai dengan 18 poin Sedangkan Aaron Gorin Chip in with 12 points Artinya untuk game ketiga Mereka akan butuh Si MPJ Untuk find his shot Karena MPJ Hanya satu dari Namanya 3 poinnya Dan besok menurut gue Game ketiga Gak ketebak sih Siapa yang bisa menang Gue juga gak tau Tyler Hero main atau enggak Kayak si Eric Sposter Kayak gak mau bocorin gitu loh Kayak gak mau bocorin Si Tyler Hero main atau enggak Pasti bilangnya selalu Oh ya Tyler Hero masih day to day Masih cedera gitu Tapi You never know Bisa aja si Tyler Hero besok main Caleb Martin Update sedikit Dia udah enakan badannya Kayak main covid sih Perasaan gue sih Karena semuanya Symptomsnya kayak gitu He said today Kalau dia udah feel so much better Dia hanya akan Mengikuti strategi Dari coach Eric Sposter aja Apakah dia akan start atau tidak Dia bilang gak masalah Yang penting besok timnya Bisa menang Apalagi update nih Hari ini Oh coach Malone Gila satu-satu Disalamin main pemainnya Tadi abis Pas belum mulai latihan Gila sih Keren banget menurut gue sih Apa yang dilakukan Coach Malone Dia bener Make sure Kalau pemainnya semua Oke tadi itu Dan gue pas ada di depannya Dia juga Pas melakukan itu Dia kayak nanya Sama si KCB KCB itu Jarinya sakit Make sure gitu Is your finger okay Terus dari tadi Sempet kayak Kayak MPJ Kayak You good You good Jadi Menurut gue Kalau ada seorang pelatih Yang bisa sedekat itu Pemainnya menurut gue Itu luar biasa banget sih And of course Besok ini Hypenya NBA Finals Gue bilang akan Makin naik lagi Karena orang akan Makin penasaran Siapa yang bisa menang Game ketiga Karena game ketiga ini Akan sangat crucial Menurut gue So besok Kalau gue pilihannya Let's go Hit Gue bisa menjagokan Hit Untuk bisa menang Duluan di game ketiga But I'm super excited though Tomorrow I think Kalau di Miami Besok Gue belum tau sih Dapet tempat spot Enak atau enggak sih Karena kan gue Belum pernah ngeliput Maksudnya Belum pernah ngeliput Di Miami Selama NBA Finals Dan juga NBA Playoff So semoga aja Besok gak terlalu tinggi Si spotnya sih Itu adalah harapan Gue So once again guys Itu dulu untuk timeoutnya Really appreciate everybody For tapping in today Jangan lupa guys Untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen And thank you so much Once again Sudah menonton timeout hari ini And I will see you guys again Before game 4 Itu dia Oke Peace out everybody I will see you guys